Mudah-mudahan Tridaya cukup membelikan bekal kalian untuk berdiri di kaki kalian sendiri untuk lebih maju nanti ke depan Kepada yang terhormat Bapak Haji Yuli Sukiarto MPD, kami bersilapkan Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ibu Pembina yang saya bangun tunas bangsa juga sebagai Komisaris Tridaya Grup Ibu Ida Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Tridaya Genas Bangsa Komite Sekolah Bapak dan Ibu Guru SMA Tridaya Genas Bangsa Para orang tua mulit Serta siswa-siswi kelas 12 angkatan kedua Yang saya banggakan Juga yang saya hormati para teman-teman Pertama-tama marilah kita Panjakan pujian syukur kehadirat Allah SWT Karena pada hari ini Kita bisa berkumpul disini Dan berbahagia disini Untuk merayakan Kelulusan siswa-siswi kelas 12 angkatan kedua Hari ini adalah hari yang sangat istimewa Bagi siswa-siswi sekalian Ini adalah yang menandai akhir dari sebuah perjalanan panjang Yang penuh dengan perjuangan usaha dan kerja keras Saya ingin mengucapkan selamat Kepada kalian semua Atas pencapaian yang luar biasa Kalian telah membuktikan Bahwa dengan tekad Dedikasi dan semangat yang pantang menyerah Semua mimpi bisa tercapai Tentunya saya juga ingin mengucapkan Selamat dan terima kasih Kepada siswa-siswi Yang berprestasi Pada angkatan ini Seperti siswa-siswi SMA Tidaya Yang telah masuk ke perguruan tinggi negeri Melalui jalur SNBP Ada juga siswa-siswi Siswa kalian yang seangkatan Rakan masuk ke Pasgibraka Tekad Provinsi Perwakilan Dan lain-lain Tidak mungkin bisa saya sebutkan Karena sangking banyaknya prestasi Artinya bahwa sekolah kita Sudah bisa turut serta mengikuti seleksi PTN Perguruan tinggi negeri Melalui jalur prestasi Mudah-mudahan Di tahun mendatang Akan semakin banyak siswa-siswi Kita lolos masuk ke PTN Masih ada dua kesempatan Ya bagi kalian Yaitu melalui SNBP Dan jalur mandiri Ya Saya secara pribadi Terut pendokokan ya Mudah-mudahan kalian bisa melanjutkan pendidikan Ke perguruan tinggi Sesuai harapannya Baik di perguruan tinggi negeri Maupun di perguruan tinggi swasta Misuda Bukanlah akhir dari perjalanan kalian Justru sebaliknya Ini adalah awal dari perjalanan baru Dalam hidup kalian Di luar sana Ada dunia yang sangat luas Menunggu untuk dijelajahi Ada banyak pengetahuan Yang masih harus digali Dan ada banyak pengalaman Yang perlu dirasakan Ingatlah Selalu bahwa proses belajar Tidak pernah berhenti Belajar adalah proses Seumur hidup Long life education Yang harus Terus dijalani Dengan semangat Dan antusiasmu Kalian akan menghadapi tantangan 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 baru Tetapi Kalian jangan pernah takut Untuk terus belajar Jangan pernah puas Dengan apa yang sudah Dicapai Karena dunia Selalu berkembang Dan berubah Teruslah mencari ilmu Mengembangkan diri Dan berinovasi Jadilah pribadi yang selalu Haus akan pengetahuan Karena itulah kunci Untuk menghadapi Masa depan Yang penuh Dengan ketidakpastian Pada kesempatan ini Saya juga ingin Menyampaikan Apresiasi yang setinggi-tingginya Kepada orang tua Yang telah Memberikan dukungan Yang luar biasa Kepada anak-anak kita Termasuk dukungan Dalam acara ini Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Perangan orang tua Dalam menumbuhkan Menumbuh kembangkan anak Sangatlah penting Tanpa dukungan Bimbingan Dan kasih sayang Dari orang tua Siswa-siswi kita Mungkin tidak akan bisa Mencapai Apa yang mereka Raih hari ini Untuk itu Mari kita berikan Tepuk tangan Yang meriah Untuk para orang tua Terima kasih Kepada Siswa-siswi yang Saya matakan Jangan Jangan pernah Lupa Jasa dan pengorbanan Orang tua Kalian Mereka adalah Bilang utama Yang selalu ada Di samping kalian Memberikan semangat Dan dukungan Tanpa henti Hargai Hargailah mereka Hargailah mereka Dan jadilah kebanggaan Bagi keluarga kalian Terakhir Saya ingin berpesan Kepada kalian semua Untuk tetap Rendah hati Berintegritas Dan selalu berusaha Menjadi pribadi yang bermanfaat Baik bagi masyarakat Maupun bangsa Masa depan anda Ada di Masa depan ada di tangan kalian Dan saya yakin Kalian semua mampu Memberikan Contribusi Yang terbaik Buat negeri ini Selamat menunggu perjalanan Selamat Menggapai Mimpi-mimpi kalian Semoga Tuhan selalu Memberkahi Kalian semua Terima kasih Wa bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya gementar Ada di atas Kepada yang saya hormati Kedua orang tua saya Bu Ida dan Pak Ugi Yang telah mempercayakan saya Sebagai kepala sekolah Selama 4 tahun disini Yang saya hormati Rekan-rekan guru Yang telah Mendampingi saya Sepanjang waktu Untuk membimbing Anak-anak ini Yang saya hormati Wakil komite Yang berkenan hadir saat ini Dan yang saya cintai Dari hati terdalam Para orang tua siswa Yang dengan suka rela Memasukkan anaknya ke SMA Peridaya tunas bangsa Pada saat SMA ini Sama sekali belum dikenal oleh dunia luar Serta yang saya merahkan Anak-anak saya tercinta The third generation Sungguh pekerjaan terperat Sebagai kepala sekolah adalah Ketika membuat video Tadi Ada Lebih dari Peribu memori Yang ada di hp saya Dan ketika membuatnya Saya banyak memetikan Air mata Terima kasih Anak-anak saya Terima kasih Telah selalu memudahkan Urusan guru Di sekolah kalian Terima kasih Telah kuat berjuang bersama Mencapai impian kalian Dan terima kasih Telah membuat sekolah ini Menjadi dikenal Oleh orang-orang di luar sana Tidak akan pernah Berhenti Saya bersyukur Dan berterima kasih juga Kepada ayah bunda Yang betul-betul Dari awal mempercayai Sekolah ini Karena dari mulut Ayah bunda lah Sekolah ini Kemudian semakin dikenal Pada masyarakat Tiga tahun Anak-anak ini Dividitkan pada kami Dan saatnya Kami mengembalikannya Kepada pelukan Ayah dan bunda Sungguh sangat berat Ketika melepas mereka Karena setiap hari Kita bertemu Bercanda Belajar Berinteraksi Menangis Menangis Curhat Bersama-sama Kepada anak-anakku semua Kepada Ardian Kepada Alvan Semoga cita-cita kamu Untuk menjadi Ahli informatika Yang betul-betul Dibutuhkan di masyarakat Insyaallah Allah kabulkan Pada anak-anakku Semoga cita-cita kamu Untuk masuk IPDR Menjadi abdi negara Seperti ayahmu Allah kabulkan juga Ya Buat pajak dan yungna Yang pengen jadi Anis Anis data profesional Dan bisa terkeliling dunia Semoga juga Allah memudah Dan insyaallah Terkabul Yang lain Buat Tio Yang selalu ceria Muka cita-cita kamu Untuk menjadi Akunting Profesional Mengikuti jejak Bapak Juga insyaallah Terkabul Yang lain Buat Dafa Yang walaupun Orang tuanya Yang gak selalu ingin Diikuti jejaknya Tapi kalau kamu Ingin menjadi Ahli Tapan Ahli Geologi Mengikuti jejak Bapak dan keluarga Bapak dan kakak-kakak Semoga Dikabulkan juga Buat Paris Yang pengen Masuk teknik mesin Insyaallah Di teknik mesin Yang bergerak Bidang konversi Energi saat ini Yang dibutuhkan Di Indonesia Insyaallah Kamu akan berada Di sana menjadi orang Yang dibutuhkan Buat Davi Yang selalu Membuat Miss ketawa Dan selalu Menghabiskan makanan Miss Semoga Cita-citanya Untuk menjadi dosen Mengikuti ayahnya Dan juga Menjadi CAO Katanya Pengen punya usaha Sendiri Pengen kayak Di atas kakinya Sendiri Insyaallah Takabul Ya Buat Alif Yang pengen masuk Kemultimedia Dan juga Beran Juga Kemudian komunikasi Insyaallah Tepat takabul ya Ya Buat Sabi Yang pengen masuk Dengan berfilman Dan insyaallah Nanti dapat Punya Produksi Tepat takabul ya Tepat takabul ya Buat Emile Buat Nova Buat Adel Buat Kia Yang pengen Sama-sama Masuk ke dunia Bisnis Dan bergerak Di bidang Entrepreneurship Membangun Usaha Sendiri Dan juga Nova Ada disana Insyaallah Insyaallah Kalian akan punya Usaha Ini sangat bangga Lihat itu Nanti Buat Auren Yang saat ini Sedang berjuang Di Poltekes Dan juga Mengambil dunia hukum Insyaallah Mudah-mudahan Yang salah satu Akan terkabul Dan yang terakhir Buat Bira Mudah-mudahan Cita-cita kamu Untuk jadi guru Tari Dan punya Sakar Sendiri Insyaallah Allah kabulkan Ya Ya Sebuahnya Allah kabulkan Dan mudah-mudahan Tridaya Cukup Membelikan bekal Kalian Untuk berdiri Di kaki kalian Sendiri Untuk lebih Maju Nanti ke depan Jika suatu saat Nanti Ketika kalian Pergi dari Sekolah ini Kalian Mendapatkan Dunia sana Tidak Seperti Yang kalian Harapkan Ingat Selalu Sama Allah Ya Ya Bahkan Dia adalah Sebaik-baiknya Penolong Selalu kita Tekankan Ini pada kalian Dan suatu saat Kalian membutuhkan Rumah Untuk kembali Setelah rumah Kedua orang tua Kalian Sekolah ini Dan rumah ini Selalu terbuka Untuk kalian Dan yang terakhir Selamat jalan Nggak ya Jangan lupakan Kami disini Doain Kami disini Doain juga Adik-adik kalian Insyaallah Kami mendoakan Kesuksesan kalian Terima kasih Terima kasih Sekali lagi Ayah dan Bunda Saya kembalikan Anak-anak ini Kami kembalikan Anak-anak ini Kepada Pakkuan Ayah dan Bunda Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami undang Perwakilan Angkatan Duty Generation Untuk menyampaikan Sambutannya Kepada Saudara Yumna Mauroh Fahezi Kami bersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pertama Mari kita Pajarkan Lebih dahulu Puji dan syukur Kepada Allah SWT Karena dengan Karunianya Dan rahmatnya Kita bisa Berkumpul disini Bersama Dengan sehat Walaafian Merayakan Sama-sama Bisuda Duty Generation Yang terhormat Tridaya Group Yayasan Langung Ternas Bangsa Yang terhormat Kepala SMA Tridaya Ternas Bangsa Yang terhormat Minister Guru Seluruhnya Yang terhormat Pertua Atau Wali Siswa Yang telah Hadir Pada hari ini Yang terhormat Teman-teman Dan juga Adik-adik Yang kami Banggakan Tidak terasa Tiga tahun Kita bersama Itu Terasa sangat cepat Tapi Secepat-secepatnya Dan Sesingkat-singkatnya Masa-masa Kita disini Tentu Tidak bisa dimungkiri Banyak sekali Memori Yang kita telah Buat disini Maka dari itu Saya Sebagai Perwakilan Dari Duty Generation Ingin Mengungkapkan Tiga hal Pertama Tentu saja Rasa syukur Dan bangga Bahwa kami Bisa menjadi Bagian dari SMA Tridaya Tunas Bangsa Kepada Yayasan Bangun Tunas Bangsa Dan juga Tridaya Grup Terima kasih Telah memberikan kami Sekolah Dan pendidikan yang terbaik Sehingga Menjadikan kami Siswa yang Berprestasi Dan juga Berkembang Kepada Miss Dwi Miss Dan Mister Guru Yang lainnya Terima kasih Telah memberikan ilmunya Baik akademis Baik Ilmu kehidupan Yang bisa menunjang Kami di masa depan Terima kasih Untuk Untuk Orang tua Wali Yang memimpin kami Di rumah Terima kasih Karena Kalianlah yang membentuk Karakter kami Kalianlah yang membentuk Sikap kami Sehingga Menjadi Kibat yang lebih baik Kedepannya Terakhir Terima kasih Kepada teman-teman Kepada Adik-adik juga Yang telah Mewarnai Yang telah Mewarnai Perjalanan Kami disini Yang kedua Kami ucapkan Maaf Yang sepesa-pesanya Kepada Sekolah Kepada Guru-guru Yang ada disini Kepada teman-teman Karena Mungkin terkadang Kami Adalah Murid yang nakal Murid yang bandel Murid yang Selalu buat Susah Terus Kepada teman-teman Juga Kami minta maaf Bahwa Kami Adalah Kelompok yang Selalu Terlalu kompetitif Terlalu serius Karena Sesungguhnya Tidak ada Maksud dari kami Yang Bermaksud Untuk Menyakimi Kalian Karena Sesungguhnya Kalianlah Segalanya Bagi kami Yang terakhir Kami Ucapkan Doa Dan harapan Untuk Sekolah Ini Sekolah SMA Tidaya Transpansa Ini Semoga Bisa Menjadi Lebih baik Lagi Semoga Bisa Menjadi Yang terbaik Di dunia Pendidikan Jadikanlah Sekolah ini Kemanggaan Untuk kami Untuk kata-kata kami Dan juga Untuk adik-adik kami Kami Memang akan pergi Dari sekolah ini Tapi Sekolah ini Kalian Tidak akan pernah pergi Dari adik kami Terima kasih Maaf Apabila ada Salah kata Salah pengucapkan Hadirin yang berbahagia Rasanya tidak lengkap Jika kita tidak mengundang Secara langsung Perwakilan orang tua Duty Generation Untuk menyampaikan Sepata Dua patah kata Di hari yang berbahagia ini Oleh karena itu Kami undang Ke atas bangku Yang terhormat Ibu adik Yuliane Kepada Ibu adik Yuliane Kami persilakan Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan Pada saya Guna mewakili Mama Papa hebat Duty Generation ini Yang saya hormati Ketua Yayasan Bangun Tunas Bangsa Dan jajarannya Ibu kepala sekolah Seluruh Staf pengajar Setelah seluruh Sipitas Akademika Yang tidak bisa Saya sebutkan Satu persatu Pertama kali Saya mendapat informasi Mengenai Giddaya ini Adalah dari Sesama rekan Pengajar Yang anaknya Merupakan Angkatan pertama Di Giddaya ini Kemudian Waktu itu Saya kesulitan Mencari sekolah swasta Yang lokasinya Terjangkau Aksesnya mudah Kemudian Parameter lain Adalah Yang skill akademiknya Bagus Namun Tidak Menyampingkan Penguatan karakter Individu anak Karena Endingnya Dari level SMA ini Adalah Anak bisa Memutuskan Universitas mana Yang paling tepat Menurut Passionnya Dan Kemampuannya Masing-masing Kemudian Kemudian Saya mendapat Kontak Mr. Hadi Dari Miss Asri Kemudian Diarahkan Ke Miss Dwi First Impression Ketemu Miss Dwi Adalah Aduh Ini guru Gacor abis Kayaknya Ilmu Kepisikologiannya Sudah Hatam Jadi Bisa Menghipno Lawan Bicara Supaya Menjadi Lebih Terbuka Kemudian Bisa Mengungkapkan Kelebihan Kekurangan Anak kita Dengan Baik Pun Kita Langsung Bisa Menangkap Apa yang Menjadi Target Dari Lulusan Tridaya Ini Dari Obrolan Itu Saya Jadi Tahu Media Pembelajaran Dipakai Kemudian Pendekatan Yang berbasis Individu Yang akan Diterapkan Treatment Yang akan Disiapkan Alat Bantu Media Pembelajaran Supporting Lain Yang akan Dipersiapkan Selama Menempuk Pendidikan Disini Dan Disitu Saya Memutuskan Oh yaudah Saya Yakin Disini Untuk Menempatkan Anak Saya Dilembaga Ini Dan Namun Duhilah Semua Yang Digadangkan Di Awal Memang Benar-benar Terlaksana Dalam Serangkaian Kegiatan Selama Tiga Tahun Terakhir Ini Dimana Anak Begitu Antusias Mengikuti Daily Activity Di Sekolah Bahkan Ada Masanya Anak Itu Tantang Pulang Sebelum Azar Maghrib Berkumandang Dan Makin Disini Makin Malam Itu Menentangkan Bahwa Begitu Nyamannya Anak-anak Dengan Atmoskir Di Sekolah Edit Value Yang Didapat Adalah Gak Hanya Digali Akademiknya Soft Skillnya Pun Digali Secara Optimal Sempelnya Anak Saya Baru Tahu Bahwa Dia Akhirnya Bisa Nyaman Di Depan Audio Kemudian Belajar Badminton Kemudian Belajar Gitar Kesini-sininya Belajaran Poli Kempat Tangan Berpikirnya Meningkat Secara Signifikan Saya Yakin Kalau Tidak Ada Trigger Dari Lingkungan Yang Baik Dari Guru-guru Mata Pelajaran Yang Suport Teman-teman Yang Solid Saya Yakin Keinginan Untuk Mencoba Hal Yang Baru Itu Tidak Akan Muncul Dan Itu Pun Sama Saya Yakin Berlaku Kepada Semua Generation Di Dati Jol Semua Berkebang Sesuai Dengan Lihat Dan Pakatnya Masing-masing Belum Lagi Beragam Kegiatan Yang Melibatkan Bonding Anak Dengan Teman Sekelas Lewat Cuklikan Kayanan Video Yang Sudah Dirangkai Oleh Misini Dimana Anak Terlibat Dalam Beragam Kegiatan Seperti Entrepreneurship Kemudian Amazing Race Expo Bun Kasah Yang Ikut Ibu Ikut Joget Kemudian Event Tematik Lainnya Yang Sangat Banyak Dimana Pada Kegiatan Tersebut Anak Bekerja Secara Tim Bisa Mengenyampingkan Ego Menyingkirkan Keinginan Keinginan Indipidu Dibanding Keinginan Kelopok Guna Mencapai Tujuan Yang Sudah Disepakati Oleh Tim Semua Itu Tidak Lepas Dari Tangan Dingin Para Pengajar Yang Luar Biasa Mis Dwi Sebagai Pian Utama Merupakan Representasi Ibu Di Sekolah Orang Orang Tua Dan Teman Cukrat Yang Asik Di Kota Mereka Wali Kelas Wali Kelas Hebat Mister 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 Dika Merupakan Generasi Muda Hebat Yang selalu Menjadi Orang Terdepan Yang Mendukung Mengarahkan Anak-anak Guru Mata Pelajaran Mister Miss Yang tidak bisa disebutkan Satu persatu Yang selalu Mencurahkan Waktu Kemampuan Tidak siap Di sekolah Di rumah Bahkan tidak segar-segar Menelpon Anak-anak Jika memang ada Hal yang perlu Dibacarakan Hal itu Sangat terasa Di detik-detik Menjelang Pelaksanaan Tes SMPT Semua Ikut Mendukung Semua Ikut Support Dan Semua Ikut Deg-degan Menjelang Pelaksanaan SMPT Tidak ada Kata yang Bisa Mewakili Saya Pinjem Istilah Miss Miss Dwi Guys Terima kasih Terima kasih Banyak Untuk Selalu Mendukung Putra-Putri Kami Mendidik Putra-Putri Kami Tanpa Tepi Dan Tapi Semoga Lelah Menjadi Liwa Dan Semua Dicatat Menjadi Jariah Diganjar Oleh Allah Subhanallah Untuk Anak-anak Putra saya Selamat Takas Pelulusan Kalian Semoga Yang Disemogakan Apa Yang Selalu Dibisikkan Di Sepertika Malam Kalian Dijatah Dikamalkan Dimudahkan Jalan Yang Semangat Terus Capai Cita-cita Kalian Harus Kepah Kalian Harus Kepah Kalian Harus Kuat Dan Kalian Harus Hebat Kuat Ayah Dan Ibumu Bangga Doa Kami Selalu Menyertai Kalian Air Kalian Saya Tutup Dengan Pantun Semoga Amin Naik Delman Di Sampai Pak Kusir Delman Jalan Berhati-hati Terpisahan Bukanlah Akhir Namun Awal Kejejang Yang Lebih Tinggi Itu Ditutup Benah Disimpan Kenangan Indah Di Sekolah Tak Terlupakan Langkahkan Kaki Menuju Masa Depan Semoga Sukses Menyertai Sepanjana Selamat Nesalas 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 selamat menikmati